Terima kasih. Terima kasih. Tapi saya ingin meminta klarifikasi dulu dari tadi penuturan teman saya Etna, wartawan Harian Kompas. Saya ingin langsung ke Pak Ali. Pak Ali, apa tanggapan Anda soal tadi sempat ada cetusan dari Almarhum Letkolheri bahwa overhaulnya ditunda-tunda, ia kebat-kebit, harus terus operasi padahal tidak yakin dengan kondisi kapal. Apa tanggapan Anda? Terima kasih Mbak Nana. Itu bisa mundur tergantung dengan jangkutan pesawat, jangkutan peralatan yang ada di kapal itu sendiri. Kalau lain itu juga ada juga masalah. Jadi yang terakhir itu di 2012 di Korea Selatan dan memang itu overhaul betul-betul, jadi berapa tahun yang lalu tuh ya kalau 2012 atau sudah ada perawatan berkala lagi? Ada. Jadi kalau perawatannya baik, maka ini bisa dilaksanakan dengan perawatan atau pemeliharaan rutin. Pemeliharaan rutin ini ada doping dua tahunan, ada har menengah, pemeliharaan menengah, ada har depo. Kemudian bila ada kerusakan pada bagian parsial, itu dilaksanakan depo secara parsial, itu bisa dilaksanakan. Dan dua tahun sekali kita tes kelahikan. Itu ada pengujinya. Jadi sebenarnya tidak bermasalah kalau kemundur beberapa tahun. Dan umumnya dulu juga begitu, KRI Naglala setelah overhaul dari Jerman, itu overhaul di Petit Pal, kemudian memang ada kemunduran tahunnya. Tapi itu tergantung dari perawatan tadi. Jadi bisa Anda ingin memastikan bahwa sesungguhnya kondisi KRI ini masih layak untuk latihan tempur? Betul, masih layak. Karena itu diperiksa oleh tim kelahikan dari dinas kelahikan TNI Angkatan Lalu. Dilaksanakan tes-tes itu, semuanya dicek, baik bakal, badan kapal, maupun sistem sewako. Sewako itu sensor weapon and command. Dan juga platform. Platform ini bisa peralatan yang ada di badan-badan kapal, maupun dengan pendorongan dari kapal itu sendiri. Baik. Saya ingin ke anggota Komisi 1, Kak Farhan. Bagaimana melihatnya? Karena di satu sisi, ya tadi katanya ada perawatan dan sebagainya, tapi di sisi lain, faktanya ini kapal sudah uzur begitu. Seberapa bagus perawatan dan sebagainya atau bagaimana? Dalam setiap perdebatan maupun diskusi, baik itu resmi pun tidak resmi di Komisi 1, selalu yang datang ke meja kami adalah butuh tambahan anggaran untuk melakukan berbagai macam modernisasi, permajaan, dan lain-lain. Jadi memang artinya secara resmi ada permintaan untuk melakukan permajaan, modernisasi, dan lain-lain. Tetapi, anggarannya selalu tidak pernah mencukupi. Namun kalau kita berbeda dengan negara lain, selalu kok. Yang namanya angkatan bersenjata selalu merasa anggarannya tidak pernah cukup. Nah, artinya apa? Artinya memang selalu ada kebutuhan mendesak. Kalau memang kebutuhan mendesak ini ada, pertanyaan berikutnya nih, kalau kita mau kritis, mengapa Bapak Asrayna mengatakan bahwa kita bisa ke operasi? Kalau memang itu sudah terjamin, pertemuan panjalut sista berikutnya gak usah ngajuin tambahan anggaran. Kan gitu ya, logikanya gitu ya. Tapi saya tidak mau terjebak dalam logika debat kusir seperti itu. Saya ingin melihat bahwa mari kita lihat secara objektif, kebutuhannya seperti apa, lalu kemampuan bendaharan negara untuk memenuhinya berapa. Itu penting sekali. Secara umum kita, atau secara ideal, kita butuh 300 triliun per tahun. Tetapi yang di-approve itu hanya 137 ya mas ya. Dan itu pun dibagi-bagi begitu kan? 137 itu anggaran untuk Kemenhan? Dibagi 5 unit operasi. Dari Kemenhan, Mabes TNI, AD, AL, AU gitu. Total untuk 4 ini 117. Kalau saya tidak salah 117. Dari 117 ini 22 triliunnya untuk alutsista. Pemeliharaan. Dan lain-lain. Dan pengadaan baru berikutnya gitu. Artinya hanya sekitar kurang dari 2 miliar dolar. Oke. Bagaimana Mas Daniel? Karena kan ini jadi seperti lingkaran setan begitu. Ada kebutuhan, uangnya terbatas, harus dibagi banyak. Belum hanya untuk beli baru. Untuk merawat saja tentunya sudah kosli begitu. Seperti kemarin disampaikan Pak Prabowo. Pak Prabowo tidak membuka fakta, menutup fakta bahwasannya memang harus banyak perbaikan. Harus banyak modernisasi di alutsista kita. Itu pertama. Tapi kedua kita dihadapkan pada dilema. Dilema itu adalah pilihan antara, ada opportunity cost lah. Pilihan antara memperkuat pertahanan kita di satu sisi. Di sisi lain, negara juga harus fokus memperbaiki pembangunan dan kesejahteraan. Nah, di antara dua pilihan sulit inilah yang kemudian akhirnya Kementerian Pertahanan mencari skema-skema yang tepat untuk pembiayaan pertahanan. Nah, oleh sebab itulah kalau kita perhatikan kalau di publik kan selalu bilang, wow, Kementerian Pertahanan itu anggarannya tinggi sekali. Tapi kalau kita bandingkan, Mbak Nama. Karena memang nomor dua tertinggi. Iya, akumulasi. Padahal kalau kita rinci, dia itu dibagi lima unit organisasi. Dan dibagi lima-lima ini. Nah, kalau kita rinci lagi, persentasi untuk belanja ke alutsista itu relatif kecil. Nggak sampai dengan 10%. Nah, dan 10% itu pun dibagi dua lagi. Dia untuk pemeliharaan dan perawatan, dan untuk pembelian baru. Nah, oleh sebab itulah sebenarnya berulang kali kami berdiskusi Kementerian Pertahanan, Pak Menhan, diskusi dengan Komisi 1 untuk kemudian bagaimana secara konsisten kita mendorong agar alokasi pertahanan kita itu bisa di atas 0,8%. Karena relatif negara-negara yang pertahanannya kuat, itu pasti di atas 1% tuh anggaran pertahanannya. Dan itu juga kita berharap sebenarnya alokasinya itu dibagi dua kira-kira 50% itu untuk belanja rutin, 50% untuk belanja modal dalam hal ini modernisasi alutsista dan perawatan. Nah, kalau seperti itu, maka kita bisa mengakselerasi modernisasi alutsista kita segera mungkin. Oke, kita akan bahas itu lebih jauh setelah Pariwara. Sama tadi saya juga belum menanyakan, karena saya ingin malam ini juga mengklarifikasi berbagai teori-teori spekulasi yang muncul, terutama di media sosial. Dan saya akan minta nanti Laksamana Muda Muhammad Ali untuk menjawabnya. Nah, ada misalnya netizen plus 62 nih Pak Ali yang bilang, wah ditembak kapal selam Perancis. Wah, ini KRI kita meledak torpedo di bawah sehingga pecah menjadi tiga bagian. Ada banyak sekali teori-teori yang berkembang. Dan saya ingin malam ini kita bisa klarifikasi teori-teori itu setelah Pariwara tetap di sini. Terima kasih. Terima kasih.